Intro Masyarakat Besari adalah manusia morni yang hidup di dua alam, yaitu alam jin dan alam manusia. Masyarakat Kampung Besari memeluk agama Islam morni karena ditemukan lampu bersumbu lima yang menandakan waktu sholat. Dahulu kerajaan ini merupakan kerajaan milik anak datok kerajaan Gangga yang kelima, yang istrinya melahirkan anak dengan tidak sempurna, tanpa tangan dan kaki. Sehingga datok kerajaan Gangga memutuskan membawa sang anak untuk diasingkan ke Bukit Murmas. Barat air terjun Kertagangga dan disanalah tempat dipelihara anak tersebut. Pada suatu ketika ada sinar ke atas langit yang berwarna di limbah gunung Murmas, yang didalamnya ditemukan seorang pemuda gagah yang mempunyai panca indera lengkap. Lalu anak tersebut diundang sang datok untuk datang. Kemudian datok memberikan sebuah kerajaan kepadanya dan dinobatkan menjadi Raja Besari. Kemudian pemuda tersebut membangun sebuah masjid dan fondasi masjid tersebut masih ada sampai sekarang dan berada di tengah Bukit Besari yaitu Masjid Al-Basari, kerajaan Besari yang dikenal dengan Raja Besari. Kerajaan Besari digabarkan menghilang karena tidak ada yang mau tunduk pada Kerajaan Karangasem yang saat itu menjajah lombok. Sang Raja Besari yang sudah tahu kerajaannya akan diserang oleh Kerajaan Karangasem memutuskan melakukan berdoa bersama pada wali, lalu ditiupkan ke air yang dibawa dengan batok kelapa, kemudian menyeramkannya ke seluruh desa, lalu dengan seketika semua menghilang. Kerajaan Besari ini merupakan kerajaan yang kuat imannya memeluk agama Islam. Ketika sudah sampai di Besari, pasukan kerajaan Karangasem tidak menemukan apa-apa karena kerajaan Besari sudah hilang. Dalam menguatkan keberadaan kampung Besari ini dan merupakan keturunan kerajaan Gangga, masih tersimpan banyak peninggalan di antaranya jungkat atau tombak perang, baju rompi, keris, daun lontar, dan terutama sebuah Al-Quran, kitab khutbah Jum'at. Peninggalan tersebut masih tersimpan di salah seorang tetua adat di Dusun Kerta, yaitu Amak Kolit. Gali fondasi rumah, diketemukan ini di tempat dekat istananya di Dusun Gangga. Itu ini diketemukan tahun 2015 kemarin. Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Arismu Nandar, GetTV Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Barat.